Jalan penghubung antara Desa Pawan, Kecamatan Panarukan dengan Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, Situ Bondo yang rusak parah dan penuh lubang membuat warga resah. Akibatnya warga pun melakukan bentuk protes dengan membuat kuburan tepat di tengah-tengah jalan. Diharapkan dengan aksi tersebut dapat membuat pemerintah sadar dan jalan yang rusak itu segera dilakukan perbaikan. Kondisi jalan rusak yang menghubungkan Desa Pawan, Kecamatan Panarukan dengan Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, Situ Bondo sering mengakibatkan kecelakaan. Atas banyaknya peristiwa kecelakaan yang terjadi di jalan itu, warga pun melakukan aksi protes dengan sengaja membuat kuburan lengkap dengan taburan bunga yang diletakkan di tengah jalan tersebut. Nampak kondisi jalan bergelombang dan penuh lubang, hal itu mengakibatkan pengendara roda 2 maupun roda 4 sangat kesulitan saat melintasinya. Selain itu, saat musim hujan tiba, jalan yang berlubang tersebut juga sering tergetangi air sehingga mengakibatkan jalan berlubur serta licin. Sementara itu, Pepeng, warga pembuat kuburan di tengah jalan mengatakan, bentuk protes keras itu memang sengaja ditujukan kepada pemerintah Kabupaten Situ Bondo. Sebab jalan tersebut sudah lama tak kunjung diperbaiki. Jika musim panas, jalan tersebut dipenuhi debu yang bertebaran serta mengganggu pernafasan pengendara dan warga. Berbeda lagi saat musim hujan, jalan itu menjadi becek, berlumpur, dan sulit dilintasi sehingga sering menyebabkan kecelakaan tunggal. Warga berharap agar jalan itu segera dilakukan perbaikan agar tidak membuat warga semakin resah. Jika aksi protes tersebut masih tidak dikubris, biarnya akan melakukan aksi protes yang lebih parah lagi. Tujuannya saya biar pengendara itu hati-hati ketika melihat tanda kuburan seperti ini. Kuburan kan istilahnya kan angker gitu, rawan lah istilahnya. Apa alasannya untuk mengatakan? Nah alasannya, ada dua alasan ini. Semoga cepat diperbaiki agar tidak para pengendara itu jatuh. Kalau warga sini yang lewat mungkin sudah mengenal terhadap jalannya sehingga hati-hati. Yang saya sayangkan, takut orang jauh itu nggak kenal sama jalan sini, lalu ngepur dari jarak jauh bisa-bisa jatuh. Sering terjadi kecelakaan di sini? Ya kalau masalah kecelakaan ya pasti terjadi kalau jalan seperti ini. Maham, nggak dikrocek sama warga ini. Dari Situ Bondo, Hairul Rahman, National TV melaporkan.